Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi Nobel bagian 352 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Rekomendasikan teman-temannya Oke tapi kamu harus tahu tidak sembarang orang bisa memasuki papil-pil saya Setelah mereka sampai saya akan memeriksa bakat bawaannya Kata Master Oiyan Senki bagaimanapun King Chen adalah juara satu di kompetisi Dan bahkan mampu memurnikan pil kelas 8 setengah langkah di usia 20 tahun Masa depannya benar-benar tidak terbatas Oleh karena itu dia memberi wajah kepada King Chen Jika itu orang lain mungkin dia akan langsung menolaknya King Chen jika Oiyan Senki tidak menerima temanmu Maka papil-pil saya juga bisa untuk merekomendasikan temanmu Walaupun tidak setinggi rekomendasi dari Oiyan Senki Ucap Tuan Papilion Suanseng Kalau begitu terima kasih banyak Tuan Papilion Suanseng Jawab King Chen King Chen apakah kamu tahu apa yang saya kagumi dari dirimu Ucap Tuan Papilion Suanseng dengan sedikit emosi dari hatinya Pertama aku kagum karena kamu sangat setia kawan Di langit utara kamu membantu keluarga Juo Kimpeng Dan lebih suka melawan Kang Yuming dan lainnya Kedua kamu sangat percaya diri kepada dirimu sendiri Jika waktu itu saya memiliki kepercayaan diri dan semangatmu Mungkin saya tidak akan berakhir seperti ini Ucap Tuan Papilion Suanseng Dua hari telah berlalu Kelompok Juo Kimpeng akhirnya telah sampai di kota Prepektur Jong Juo Kimpeng datang membawa Wan Kimming, Jau Lingsan, Jisun, Yuanpeng, Kini Ying, Lingtian, Jangyin, Ditianyi, dan Lenghusuang Mereka semua telah sampai di kota Prepektur Jong Selain Juo Kimpeng ada juga seorang penatua bernama Gupei yang ikut bersama mereka Kinchen Di saat Jau Lingsan dan Jisun melihat Kinchen matanya dipenuhi kerinduan dan langsung memeluk Kinchen Sejak Kinchen pergi meninggalkan negeri seratus dinasti Semua orang belum pernah lagi bertemu dengan Kinchen selama satu tahun Chen Xiao Wan Kimming dan lainnya juga menyapa Kinchen mereka semua sangat gembira karena bisa bertemu lagi dengan Kinchen Chen Xiao tidak menyangka kamu melakukan begitu banyak hal hanya dalam waktu satu tahun Saya juga tidak menyangka Yu Kiansu telah bergabung dengan Istana Penegak Hukum Kami mendengar banyak hal dari Tuan Juo Kimpeng Tuan Kin, siapa mereka semua? Ucap pria tua Dabai Mereka semua adalah temanku dari negeri seratus dinasti Inilah orang-orang yang akan saya rekomendasikan ke gedung harta karun dan papiliun pil Kata Kinchen Selanjutnya Kinchen mengobrol dengan teman-temannya dan saling melepas kerinduan Di saat yang sama Kinchen juga memerintahkan pria tua Dabai untuk memberitahu Tuan Gedung Kang Sitong Beberapa saat kemudian Kang Sitong telah sampai disana Hahaha, Tuan Kin, apakah ini teman-temanmu itu? Ucap Kang Sitong seraya tersenyum dan melihat Tuan Ki Ming jauh linsan dan yang lainnya Pada awalnya dia berpikir Kinchen hanya membawa temannya yang biasa Dan ingin memasukkan temannya ke gedung harta karun lewat jalan belakang Tidak menyangka kultipasi dan bakat teman-temannya ini juga cukup luar biasa Tuan Kang, ya ini adalah teman-teman saya Tolong Tuan Kang untuk mengujinya Teman-teman, ini adalah Tuan Kang Sitong pemilik dari cabang gedung segudang harta di kota prepek Turjong Kata Kinchen Hahaha, Kinchen, kamu tidak sopan Mengapa lebih dulu memperkenalkan teman-temanmu kepada gedung harta karun? Apakah kamu memandang papilun pil saya lebih rendah? Ucap Master Oiyan Senki Dia tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum Oh, ternyata itu Tuan Oiyan Senki Kata Kinchen Apakah ini teman-temanmu yang kamu katakan itu? Kata Oiyan Senki Sama seperti Kang Sitong pada awalnya dia juga berpikir bahwa Kinchen ingin memasukkan teman-temannya lewat jalan belakang Tapi ternyata teman-teman Kinchen ini juga cukup memiliki bakat yang luar biasa Teman-teman, ini adalah Master Oiyan Senki dari papilun pil di Wuyu Selama kalian lolos ujiannya, kalian akan bisa bergabung dengan papilun pilnya Kata Kinchen Kalau begitu, saya akan lebih dulu menguji temanmu Saya memiliki kristalisasi bakat bawaan dari gedung harta karun saya Kamu hanya perlu mendesak bloodline-mu Dan kristal bakat bawaan ini akan mendeteksi poin bakat bawaanmu Selama kamu memenuhi standar untuk memasuki gedung harta karun saya Maka kamu akan diterima untuk bergabung dengan gedung harta karun saya Ucap Kang Sitong Chen Xiao, apa itu kristalisasi bakat bawaan? Kata Wan Kiming bertanya Kristal bakat bawaan adalah sebuah alat dari Wuyu yang mampu mendeteksi jumlah bakat bawaan seseorang secara akurat Semakin banyak poin bakat bawaanmu, semakin kamu akan sangat diminati oleh pengaruh kekuatan besar Kata King Chen Oh, jadi begitu Wan Kiming dan yang lainnya cukup khawatir Mereka khawatir jika poin bakat bawaannya di bawah standar Jumlah poin bakat bawaan umumnya adalah 1 sampai 100 Jika kamu mencapai poin 20 Maka kamu sudah memenuhi syarat untuk memasuki gedung harta karun kami Ada pun jika melebihi 30 itu sudah bisa disebut sebagai jenius menakutkan Namun karena kalian direkomendasikan oleh Tuan King Chen Selama kamu mencapai angka 10 maka kamu bisa bergabung dengan gedung harta karun kami Jadi jangan terlalu khawatir Ucap Tuan Gedung Kang Sitong Walaupun begitu terlihat wajah Wan Kiming dan yang lainnya cukup gugup Bisakah saya memasuki angka 10 Di saat itu Li Suan Chan datang dan memberikan kristal bakat bawaan kepada Tuan Gedung Kang Sitong Siapa yang akan lebih dulu? Kata Kang Sitong Wan Kiming, Di Tianyi dan Lengu Suang Bukankah kalian mengatakan ingin bergabung dengan gedung harta karun? Maka sekarang kalian bisa maju dan ujilah Kata King Chen Sebenarnya King Chen tidak ingin mereka diuji oleh Ooyan Senki menggunakan surga segudang alam Di kompetisi jelas harta surga segudang alam seperti mendeteksi benih parasit Wan Kiming, Di Tianyi dan Lengu Suang memiliki benih parasit Jika terdeteksi mungkin masalahnya akan merepotkan Biarkan saya yang akan lebih dulu Ucap Lengu Suang dia kemudian maju Tidak dipungkiri hatinya sangat gugup Ini menentukan masa depannya Dia hanya berharap bisa mencapai angka 10 Selama bisa mencapai angka 10 Dia bisa pergi ke martial domain dan bergabung dengan gedung harta karun Dan pintu kesempatan untuk menjadi ahli martial soperin sangat terbuka lebar Dan di masa depan dia akan bisa menangani beberapa masalah untuk King Chen Di turnamen ibu kota selatan kuno dulu King Chen masih menjadi saingannya Namun sekarang setelah melewati banyak hal dengan King Chen Di alam rahasia iblis surgawi King Chen juga beberapa kali menolongnya Lengu Suang benar-benar mengagumi King Chen Menganggapnya sebagai teman baik Dan ingin pergi ke martial domain bersama dengan King Chen Dan juga membantunya Saya akan mulai Segera Kang Si Tong mengendalikan kristal bakat bawaan di tangannya Kristal itu terbang ke atas kepala Lengu Suang Kemudian Lengu Suang mendesak bloodline-nya Kristal bawaan bergetar dan memancarkan sinar cahaya yang terang Namun di saat itu tiba-tiba Kang Si Tong terkejut Berapa nilai bakat bawaan Lengu Suang? Ucap King Chen bertanya Karena nilai bakat bawaan hanya bisa dirasakan oleh Kang Si Tong sendiri Yang mengendalikan kristal bakat bawaan Orang di luar tidak akan bisa mengetahuinya Poin bakat bawaan Lengu Suang 57 Di masa depan ia sangat mungkin menjadi ahli martial emperor Ucap Kang Si Tong dia sangat kaget Biasanya poin seorang jenius 10-40 Ada pun yang melebihi 40 bahkan di domain bela diri itu sangatlah langka Namun Lengu Suang ini memiliki poin 57 Ini sangat jauh dari harapan Kang Si Tong 57 Lengu Suang sendiri hampir tidak percaya bahwa bakat bawaannya mencapai angka 57 Di Tianyi Wan Kimming dan yang lainnya juga ikut senang dengan hasil yang didapat Lengu Suang Di sisi lain wajah Oiyan Sen Ki cukup terkejut Jika ada kesempatan dia ingin menarik Lengu Suang ke papilun pilnya Walaupun ini terlihat seperti tidak tahu malu Tapi itu demi papilun pilnya Tuan Oiyan Sen Ki jangan pikir kamu bisa merebut jenius ini dari gedung harta karunku Ucap Kang Si Tong dia mendengus dingin Siapa yang merebut Adik laki-laki ini belum resmi bergabung dengan gedung hartamu Ucap Oiyan Sen Ki Kemudian dia melihat Lengu Suang Adik laki-laki maukah kamu bergabung dengan papilun pil seni bela diri saya Saya jamin sumber daya yang kamu dapat akan lebih dari yang akan diberikan gedung harta karun Kata Oiyan Sen Ki Adik laki-laki jangan dengarkan dia jika kamu bergabung dengan gedung harta saya Gedung harta saya akan membiarkanmu untuk memasuki alam rahasia lima elemen Kata Kang Si Tong Adik laki-laki papilun pil saya juga bisa membuatmu memasuki alam rahasia lima elemen Kata Oiyan Sen Ki Mereka berdebat satu sama lain seorang jenius dengan bakat bawaan 57 benar-benar layak diperjuangkan Mendapati tidak ada yang mau mengalah Pada akhirnya mereka bertanya kepada Lengu Suang Biarkan Lengu Suang sendiri yang akan memilih pilihannya Lengu Suang sedikit bingung lalu dia menoleh ke arah Kinchen Saat ini Kinchen menghela nafas lega dengan budidaya kolam roh darah dan transformasi benih parasit Masuk akal bagi Lengu Suang mendapat poin 57 Lengu Suang kamu harus memilih sendiri ikutilah kata hatimu Kata Kinchen Lengu Suang berpikir sejenak dan akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan gedung harta karun Kang Si Tong Hahaha bagus Kang Si Tong tertawa senang sedangkan Oiyan Sen Ki wajahnya sangat masam dia sangat tidak puas Siapa lagi yang ingin bergabung dengan gedung harta karun saya Jangan khawatir berapapun nilainya saya akan memasukkannya kepada gedung harta karun saya Ucap Kang Si Tong dia sudah sangat puas membawa kembali orang dengan nilai bakat bawaan 57 Oleh karena itu jika yang lain lebih rendah dia bisa memberikannya wajah Giliranku Kemudian ditianyi maju Oke Lalu Kang Si Tong mendesak kristal bakat bawaannya dan sebuah cahaya bersinar Ya Tuhan Poin bakat bawaannya 59 Ini sangat luar biasa Ucap Kang Si Tong dia sangat terkejut Poin 59 bisa dikatakan di masa depan dia akan menjadi ahli Martial Emperor tahap menengah Jenius macam apa teman-teman Qin Chen ini itu terlalu menakutkan Selanjutnya adalah giliran Wan Kim Ming Kang Si Tong mendesak kristal bakat bawaan di tangannya Dan Wan Kim Ming mendesak bloodline-nya Kristal itu lalu bersinar terang Melihat cahaya yang lebih terang dari cahaya sebelumnya semua orang disana terkejut Berapa? Berapa nilai bakat bawaannya? Ucap Aoyan Senki bertanya dengan penasaran Tuan Kang Berapa nilainya? Qin Chen juga bertanya Nilai bakat bawaannya 71 Ucap Kang Si Tong dia kaget mulutnya terperangah Bisa dikatakan di masa depan anak ini akan menjadi ahli Martial Emperor tahap akhir Dan mempengaruhi dunia bela diri Astaga gagasan macam apa ini? Kang Si Tong benar-benar terkejut Bukan hanya dia, semua orang disana juga terkejut melihat pencapaian Wan Kim Ming Aoyan Senki juga sangat terkejut Tiga orang melebihi nilai 50 dan salah satunya bahkan memasuki 70 Bukankah ini terlalu tinggi? Bahkan di dunia bela diri mungkin tidak akan menemukan pencapaian seperti ini Astaga, dari mana Qin Chen menemukan orang-orang ini? Nilai ini benar-benar tidak masuk akal Kang Si Tong heran Dia berpikir kristal di tangannya mungkin rusak Namun setelah diperiksa kristal itu ternyata tidak rusak dan baik-baik saja Apakah hanya kalian bertiga yang ingin bergabung dengan gedung harta karun saya? Ucap Kang Si Tong Mendengar ini Aoyan Senki benar-benar tidak puas Namun tiba-tiba Qin Ying mengajukan diri dan ingin bergabung dengan gedung harta Akhirnya Tuan Kang Si Tong menguji bakat bawaannya Nilai bakat bawaannya adalah 45 Ucap Kang Si Tong Dan Qin Ying pun diterima bergabung dengan gedung harta karun Apakah masih ada lagi? Ucap Kang Si Tong Kang Si Tong apakah kamu masih ingin menarik orang lagi? Ucap Aoyan Senki Dia saat ini benar-benar terpancing emosi dan sangat marah Oke oke aku tidak akan menariknya lagi Ucap Kang Si Tong Ada 5 orang yang masih tersisa yaitu Jau Ling Shan, Ling Tian, Jang Ying, Ji Sun, dan Yuan Peng Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye